Intro Wah gila guys, gue gak bisa berkata-kata lagi Hari ini gue dianterin mobil dream car gue yaitu Honda S2000 guys Dan kali ini bukan yang biasa tapi yang JS Racing Sekarang gue muterin dari towing Seperti biasa, karena ini mobil dream car gue harus bersih Kita koseki aja guys Yuk kita nyalain langsung Suara kayak gimana Eh Kok bisa mati sih Oh Gue masuk gigi 6 Ternyata tadi gue bukan gigi R tapi gigi 6 guys Jadi Mati Ternyata gue bukan gigi R tapi gigi 6 guys Oke Sekarang gue udah mulai ngerti Ya kan Kita bakal panjang dulu mobilnya Dan juga nanti kita bakal review suara ini guys Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Adalah kunci dari mobil impian gue yaitu Honda S2000 guys Dan ini Honda S2000 yang Spesial banget Karena ini sumo full JS Racing Banyak yang suka nanya Kenapa gue suka banget sama Honda S2000 Banyak yang suka nanya kenapa gue suka banget sama Honda S2000 Yang pertama Mesinnya guys Mesinnya itu VTEC Dan itu adalah satu mesin kesukaan gue guys Karena bisa RPM nya tinggi banget Dan suaranya itu eargasmic sekali Yang kedua adalah Ini soft top dan cabriole guys Artinya apa Kita bisa Begaya-begayaan Gue paling suka banget nge-vibe Atap kebuka di pinggir pantai Biasa di peak 2 sih ya Itu enak banget Kita nyantai Buka atap Sunset Vibing abis Dan yang ketiga adalah Ini guys Red wheel drive Artinya apa Kita bisa drift pake mobil ini Kalo kalian liat disini S2000 nya beda banget sama S2000 standar Ini S2000 nya sangat-sangat agresif Kenapa guys Jadi ini udah pake full wide body kit Dari JS Racing Japan Jadi dari bumper nya Fender nya Hood Wah fender depannya segede banget ya Side skirt Nyambung ke fender belakang GT wing Dan sampe Bumper belakang guys Dan semuanya itu Untuk add on nya Ada semuanya carbon guys Kayak canards Hoods Lips depan Ada fins disini Sama ada diffuser belakang Dan GT wing Semuanya carbon guys Gue Amaze banget sama Front fender dari mobil ini Ini bener-bener gede banget Kembung banget Dan gue yakin ini Fokus nya itu ke aerodynamics Kenapa? Karena bolong nya itu gede banget Sampai kesini Sampai ke fins ini semua Itu Kayak ngarahin angin banget Dan gue yakin JS Racing udah ngitung ini guys Untuk velg nya ini pake One of my favorite wheels From Vokraise ZE40 Dan ini warnanya bronze Vokraise itu menurut gue Emang harusnya bronze Karena Waduh gak bisa disamanya sama bronze Lain sih guys Vokraise punya Keren banget Dan ini dua-duanya Lebarnya 10,5 Ini kalo gak salah bekas Evo Wagon yang kemarin kita review Dan sekarang dicolok kesini guys Keren banget Guys ini fitment nya mepet banget Satu jari gue Artinya ini setengah jari Depan belakang Terus setengah jari Kenapa aman banget Karena disini Kita pakein coil over Dan juga Di dalem nya itu Ada air cup guys Jadi Aman banget Kalo misalnya ada posisi dulu gede Tinggal naikin aja Sedangkan satu pencet aja Oke guys untuk interior nya Jujur ini One of the freshest S2000 yang pernah gue masukin Jadi semua udah di restore Dan dashboard nya semua pake suede Dan juga Carbon Jadi semua itu Perpaduan nya ada antara ya Si suede dan carbon Dan sebenernya ini compact Dan simple banget guys Disini yang gue paling suka adalah Stir nya Stir nya itu kecil banget Dan ini stir GS racing guys Jadai banget menurut gue Kayak Warna biru nya itu perfect banget Dan juga ada Kanji nya ini Gue gak tau kanji nya apa Si GS racing itu Tapi setiap kali Semua mobil GS racing Balap nya itu ada Kanji ini di depan kiri Keren banget sih Gue yakin stir ini langka banget guys Untuk shift knob nya Dia pake karbon Dari Mugen Dan juga Ini soft top nya Kayak masih standar ya Tapi Yang gue suka banget Soft top nya itu In a very good condition guys Bener-bener Bagus banget Biasa tuh kayak rada-rada Bule-bule gitu Rada faded gitu Karena kena matahari Kena matahari kejemur terus Ini masih bagus banget Dan disini pake Ini kursi bright Tapi orang kalo jepang Namanya brito Ya Ini kalo gak salah namanya Bright Ergo Atau Brit Ergo Ini Menurut gue yang paling nyaman Karena Gak terlalu baket gimana gitu Karena kalo misalnya kita pake baket disini guys Gue yakin bakal repot banget Buat masuk dan keluar mobilnya Oke Sekarang kita bakal lihat Mesin nya kayak gimana Oke guys ini mesin nya Kalo gak salah mesin nya F series ya F berapa? F20 apa F22 gitu Kalo gak salah Aduh Guys gatul banget disini Jadi Mohon maaf ya guys Gue gak gitu fokus Jadi disini itu Mesin honda kebiasanya itu Begini Mesin honda tuh biasanya alignment nya seperti ini Tapi ini begini Karena ini rear wheel drive guys Disini ada intake box nya gede banget Dan ini suaranya garing banget guys Disini ada intercooler koyoran gede banget Dan juga Mesin nya sih basic nya Keliatannya masih lumayan standar Dan lightly tune Tapi Untuk daily Enak banget guys Dan gue yakin ini reliable sekali Oke Kita bawa jalannya sekarang Terus belum itu Gue yakin kalian pengen denger suara kenapot ya kan Kita denger dulu suara kenapot ya guys Tidak 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 Hei, kita kayaknya gak jadi hari ini untuk jalan-jalannya karena sekarang ini lagi sangat tambah pendung dan udah jam 5 lewat gue takutnya udah kesana terlalu sore dan gak kena apa-apa jadi kita bakal jalan-jalannya besok guys tapi kali ini lagi seru banget karena kita ada 3 mobil putih dan semuanya JDM dan dua setengahnya white body kenapa dua setengah karena si 86 pakai roket bunny, S2000 pakai Jazz Racing, Fairlady amuse cuma depannya aja hewat body kita belakangnya enggak guys, mana sini be? guys bener kan untung kita gak jalan guys, kenapa? karena sekarang hujan kita lanjut aja besok guys oke guys kita udah di dalamnya S-Nissan JS Racing jadi mobil ini kita ada bawa super fun to drive tapi bener-bener track orienter banget guys untuk fitmentnya, untuk bantingannya, untuk koplingnya, semuanya bener-bener kayaknya buat balap karena apa? pertama koplingnya tuh pendek banget tapi berat jadi kayak buat balap gitu lah setanya nah abis itu untuk suspensionsnya bener-bener kalau kita lurus enak sih, cuma kalau misalnya buat tikung-tikung kayaknya sedikit-kir stroke jadi dia butuh fitment warna sedikit sih guys tapi overall ya S2000 guys, gue suka banget sama S2000 oke guys ini kokpitnya gue suka banget sama setirnya JS Racing ini kenapa? karena kecil banget dan dia suede guys terus ini loh ini jade banget menurut gue warna biru neon gitu dan ini tulisan ada JS Racingnya gue yakin langka banget sih guys tapi yang gue suka dari S2000 juga ini guys ini mobil tahun 2000 tapi speedometer udah digital dan up to 9000 RPM redline-nya keren banget guys liat nih guys gue lagi muter balik gue udah kayak orang songo banget karena koplingnya pendek banget jadi gue harus gas 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 wuh wuh aduh kesel banget nah disini ada defy untuk speedometer apa namanya temperature water temp karena disini water tempnya kayaknya lagi gak bener nih guys ini kalo kalian yang penasaran gimana kalo nyetir S2000 ya ini guys rasanya guys sebenernya mirip banget sama brio ya kecil banget gitu kayak mobilnya tuh sebenernya bulet banget gini kalo kalian nyetir itu keliatannya mobilnya bulet tapi sebenernya ada depannya dan ada belakangnya jadi sebenernya panjang-panjang tapi karena disini bener-bener blind spotnya dikit banget jadi keliatannya kayak mobilnya tuh kecil dan bulet kayak begini guys kayak mobilnya jalan begitu loh padahal mobilnya panjang yang gua suka apalagi dari S2000 ini rigit banget guys parah oh ya btw jangan marah ya guys kalo bisa gua gak pake seatbelt karena mobil ini belum pasang seatbelt gak ada jadi seatnya standar diganti ke bright jadi seatbeltnya mungkin harus diadjust lagi dan belum diadjust jadi belum ada seatbelt sementara ini guys oke kita coba gas ya turut bikin dulu Rpm nya panjang mata pasnya RPM nya panjang mata pasnya Rpm nya panjang mata pasnya VTX deskikin yoo adeaaah waduh kita ulang lagi kita ulang lagi kita ulang lagi VTX deskikin yoo satu, dua, VTX deskikin yoo oke guys jadi sebenernya ini S2000 itu kenceng sih engga ya karena tahun 2000 ya mobilnya segitu gitu aja ya basicnya mungkin sekencengnya sekenceng 86 kali ya mungkin lebih kenceng sedikit karena emang powerband nya RPM nya juga tinggi sampe 100 ribu tapi ya basicnya gak kenceng-kenceng banget sih tapi apa yang gua suka guys mobil ini bener bener-bener fun to drive dan berasa banget ngobrol ini tuh enteng dan compact banget guys oke sekarang kita buka atapnya aja oke guys sekarang kita pengen coba untuk buka atapnya guys jadi disini ada latch kita buka dulu dan dibawah sini ada pencetan roof kita bakal pencet juga guys ini baru S2000 guys atapnya kebuka sebenernya S2000 ini untuk cruising juga enak banget jadi emang peruntukannya itu sebenernya bukan buat track ya buat track sih tapi lebih ke mobil santai sebenernya dibikinnya dibuka dibikin untuk cabriole bermesin 2000cc itu sebenernya untuk santai cruising buka atap tapi karena emang Honda high RPM chassisnya juga weight distributionnya juga 50-50 enteng dan lumayan kenceng nah di jepang itu banyak banget yang bikin mobil ini jadi mobil balap guys gua kemarin baru nonton si toge attack ya si hot version Kijusu Chia pake JS Racing S2000 dan itu kenceng banget guys parah untuk kali ini gua gak review banyak banyak karena kalian bisa liat speknya itu di youtube atau kalian bisa liat spek ini itu di google disini gua bakal lebih jelasin ke kalian driving experience nya naik mobil ini dan juga seberapa nikmatnya S2000 guys dan kenapa mobil ini adalah tetap dream car gua aww gila aww gila aww menang banget coba ini 9000 ya aww senang Hertz dari biasa aww senang dan gue belum kebuktin belum pernah kebuktinnya tadi guys dan baru tadi pertama kali gue kebuktin sampe 6500 RPM dan redline itu 8000 tapi tracknya udah abis, padahal kita di tracknya lurus panjang banget guys, tapi gak cukup untuk nafasnya S2000 ini gue bener-bener impressed banget sih guys gila gue jujur ya, gue pertama kali rasanya nyobain VTEC beneran yang bukan VTEC biasa-biasa ini bener-bener VTEC enak banget tadi lu sepanjang lurus, lu gak ganti gigi kan gak ganti gigi sama gigi 3 itu gila, nafasnya panjang banget tapi tracknya abis tracknya abis gila, udah tonjakan gitu kalo kalian liat disini, ini ampe 9000 mentoknya tapi redline di 8000 tadi baru 6500 lan belum, belum ampe 7000 udah udah tank lebih kenceng daripada 86 gitu kan enggak sih, sorry sorry, sorry gue salah ngomong sorry gue salah ngomong jauh dan gigi 3 ya gila VTEC joss kayak gini yaaaaw jadi gimana, worth it gak mobil gue mobil dream gak kuat S2000 worth it dan dan gak berubah-berubah worth it dan EVO lebih kencang STI mungkin lebih kencang tapi enjoymentnya dan feelingnya nyetir S2000 itu gak tergantikan dan ini kenapa gak tergantikan guys jadi kargo S2000, S2000 nah, kalo STI kan sama EVO kan ada bantuan namanya Turbo ini NI dan enak banget, gak ngerti lagi gue parah sebenernya NI itu memang screamingnya itu lebih gila nah, iya jadi kalo lu cobain Turbo kan ada ng gitu, nge-pull gitu kalo NI tuh ya lurus, tapi kenceng gitu loh ke saatnya gimana gak jelasinnya napasnya itu panjang linear gitu kalo Turbo kan pelan-pelan ini, enjoymentnya senengnya suaranya suaranya ini kalo begitu di Super Charger atau Turbo Charger itu bakal suaranya bakal redam jauh gak bakal begini iyalah, gue lebih suka suara enak yang lebih enak didengernya gak ada di tahan-tahan bener gak ada bener ini mobil gak ada di tahan-tahan guys turun di oh my god woi gila pas VTECnya masuk bisa dapet anjir oh ini di VTEC VTEC kenapa Honda Fanboy itu ternyata ada die-hard banget tuh ya karena ini ternyata gila banget sih lu bisa liat gua senyum udah ada mobil ini karena kayak jaman dulu tuh gua berpikir mobil emang iya ya kayak VTEC tuh suruh ngong ngong akhirnya gua ngerasain ada suara ngong teriaknya tuh gila banget ya kayak suara trompet anjir iya ketot loh gila jadi gini ya buat kalian yang gak tau rasanya mobil VTEC tapi penasaran gitu kayak gimana lu coba naik NMAX sama Aerox yang ada VVA nya hahaha persis tapi ini mobil dan kenceng lu lu bayang Fader senyumnya kayak begitu berarti mobil ini emang terseru gitu guys terseru banget gila iya gua udah kemaren ya udah berapa kali lah gua pindah-pindah ini mobil kan gua dibandingin gua nyetir level nyetir STI nyetir apapun itu yang berturbo ya lu bawa mobil NA tuh kayak jiwa lu lebih tenang iya karena lu gak ada sesuatu yang ngedorong gimana ya gak ada ngedorong tenaga tambahan yang memberikan mesin lu jadi gak awet gitu kesannya nanti iya gua jujur kalo turbo sama NA ya NA itu jauh lebih reliable loh karena emang komponennya mungkin lebih sedikit ya jadi yang diperhatikan tuh lebih sedikit dibanding mobil turbo dan ngerawatnya pasti jauh lebih mudah gitu loh iya kayak lu kayak lu jantung tapi lu gak doping gak lu paksa nah udah ini akhirnya aslinya nah kalo ini jantungnya gede paru-parunya gede paru-parunya gede kayaknya lu kayak pelari ya iya atlet sekarang kita lagi rolling shot bareng Ulrico Logan Hai hati-hati ya oke guys gua mau enjoy life gua dulu naik Honda S2000 jenis yang gini jadi gua end vlog kayaknya sekarang kalo kalian suka video ini jangan lupa untuk like and comment and subscribe to the channel pokoknya ramein guys sekeluarga temen-temen kalian satu RT atau RW atau kompleks mau suruh subscribe di channel ini guys karena bakal ada mobil-mobil yang lebih seru lagi untuk kita review guys dan more projects to come see you guys on the next vlog wah gua nikmatin dulu ya dan thank you juga buat garage one udah baik banget bener-bener thankful banget udah dipinjemin mobil ini gua seneng banget thank you banget kok ya 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 ya